Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing Oke, untuk video kali ini aku membahas tentang mikrostock lagi Ini pembahasan yang lumayan menarik Yaitu Sebuah pertanyaan Apakah menjadi seorang mikrostocker Itu bisa jadi penghasilan utama? Jawabannya adalah Bisa Sangat bisa Kan kecil Royalty-nya Satu download hanya sekian Hanya sekian, hanya sekian Ya iya memang kecil Tapi kan dilihat dari Jumlah berapa Download itulah berbanding lurus dengan Penghasilan kita Meskipun sistem royalty-nya itu kecil Tetapi Ketika jumlah download-nya banyak Maka yang kita hasilkan juga Semakin banyak Jadi ketika ada pertanyaan Apakah menjadi seorang Mikrostocker itu Bisa menjadi penghasilan utama Atau jadi profesi utama Jawabannya bisa Mari kita berdah Bersama-sama ya Untuk masalah teknis Dan untuk masalah Potensi berapa kita bisa mendapatkan Uang dari Mikrostock Nah yang Bagi yang belum tahu Bahwasannya Ketika aku menyebut Mikrostock ini Bukan berarti Mikrostock itu Sebuah nama website Nama website ya Melainkan Mikrostock adalah Sebutan untuk Apa ya Sebutan untuk Supaya kita Lebih gampang Untuk Mengaitkan Seluruh situs-situs yang ada Jadi misalkan Kayak Freepik Shutterstock Dreamstime Kemudian Adoptstock Kemudian Factasy Dan lain sebagainya Itu biasa kita sebut Dengan Mikrostock Jadi paham ya Jadi bukan berarti Mikrostock ini Nama Situsnya Soalnya aku menemui Komentar mengenai Mikrostock ini situs Atau bukan Ternyata bukan ya Jadi Mikrostock ini hanya Sebutan untuk Situs-situs tadi Yang menyediakan Aset untuk Kita download Dan sistem Pembayarannya itu Royalty Dari Pemilik situs Dengan Kreatornya Gampangnya begitu ya Untuk Mikrostock Situs-situs Mikrostock Apa aja Banyak banget Bahkan Kalau misalkan Kita bisa cari Mungkin sekitar 20-30 situs Sepertinya ada Tapi yang paling populer Untuk sementara ini Antara dua Menurut aku pribadi Freepeak Dengan Shutterstock Yang lainnya juga Potensinya oke Dan bagus Cuman yang sangat Umum dan sangat Familiar Dua situs ini Makanya aku bahas Dua situs ini aja dulu ya Karena aku juga masih Pemula dan masih Tahapan belajar Untuk membahas Tentang Mikrostock Oke Dari segi Penghasilan ya Kita akan Bahas Dari segi penghasilan Untuk menjadi Penghasilan utama Kita harus tahu dulu Berapa upah Minimum rata-rata Dari setiap kota Yang kita tempati ya Karena aku di Daerah Cerbon Kita coba cek UMK Cerbon Untuk 2022 Itu sebesar 2,3 ya Jadi kurang lebih Pendapatan Atau gaji Ketika kita kerja Secara formal Berbicara untuk Yang fresh Graduate ya Yang baru Masuk kerja gitu Bukan yang udah Jabatannya tinggi Tapi kalau udah Jabatannya tinggi ya Gajinya pun Pasti besar Ini untuk yang masih Baru lulus SMK Atau lulus kuliah Rata-rata Gajinya itu Segini Nah berarti Ketika kita Pengen Apa ya Setidaknya Penghasilan kita itu Sama dengan Rata-rata pendapatan Teman-teman kita Yang bekerja di Instansi Yaitu Di angka 2,3 Ini setiap kota Pasti berbeda-beda Berarti Tinggal biar gampang Aku kasih patokan Kota yang aku tempati aja 2,3 juta Oke Ini berarti Target kita Dalam Sebulan ya Supaya kita bisa jadi Penghasilan utama Atau mendapat Penghasilan utama Dari Apa namanya Dari Mikrostock ya Kayak gitu Oke Kemudian yang kedua Kita bahas Berapa sih Yang kita dapatkan Dari Satu kali download Di Shutterstock Nah Untuk Shutterstock itu Satu kali download Adalah 0,10 dolar Ya Teman-teman Gak salah Dengar ya Atau gak salah lihat Memang Lumayan Kecil Bukan lumayan kecil sih Memang kecil ya 0,10 dolar Berarti itu Sekitar Coba kita Cari yang Kursinya tadi Dolar hari ini 0,10 dolar Yaitu 1.446 Perak Jadi Satu kali download Kita dibayar 1.400 Perak ya Lumayan Ini untuk Beli gorengan ya Satu gorengan Nah Memang kecil ya Lumayan kecil Tapi Kita akan Coba Kalikan Dengan Pendapatan Yang kita Hasilkan Pendapatan Bulanan Dari setiap download Yang kita Hasilkan Oke Nah Kemudian Dari yang Freepik Yang Freepik Itu Yang Freepik Itu 0,06 Euro Kalau Freepik Itu Pakainya Euro Sementara Yang Seter Stock Itu Pakainya Ini Apa Namanya Dollar 0,06 Euro Itu Berarti 914 Rupiah Jadi Lebih Mahal Juga Dari Seter Stock Daripada Freepik Tapi Karena Freepik Dari Segi Popularitas Situs Lebih Berpotensi Dari Seter Stock Karena Freepik Itu Lumayan Populer Kita Ketika Memang Pengen Cari Aset Gambar Yang Terbenak Di Pikiran Paling Pertama Adalah Freepik Banyak Orang Yang Pake Freepik Makanya Mungkin Alasan Freepik Kenapa Kasih Royalty Kecil Karena Memang Dari Segi Download Atau Popularitas Dari Situsnya Juga Semakin Besar Jadi Potensi Untuk Kita Mendapatkan Download Dengan Banyak Itu Lebih Besar Di Freepik Mungkin Itu Alasannya Aku Juga Tahu Itu Hanya Opini Dan Asumsi Pribadi Oke Setelah Kita Sudah Mengetahui Dari Dua Harga Atau Royalty Dari Dua Situs Ini Mikrostock Dan Freepik Selanjutnya Kita Akan Atur Strategi Bagaimana Caranya Supaya Kita Bisa Mempunyai Pendapatan Sebesar 2,3 Juta Perbulan Caranya Berarti Adalah Target Kita Untuk Satu Untuk Satu Akun Kita Berbicara Satu Akun Dulu Karena Nanti Bisa Juga Pakai Kita Sistemnya Ternak Akun Dan Lain Sebagainya Itu Banyak Banget Untuk Metode Supaya Kita Bisa Mendapatkan Peluang Cuan Yang Lebih Besar Di Mikrostock Kita Fokus Kesini Dulu Berarti PR Kita Adalah 2,3 Juta Perbulan Berarti Harus Berapa Kali Download PR Begitu Berarti Gampang Tinggal Kita Masuk Kalkulator Kita Hitung Di Bagian Repik 1446 Disini Kita Punya Data Utama Ini Berarti Target Kita Adalah 2,3 Juta Dibagikan Dengan 1446 Target Target Kita Adalah 1590 Kali Download Dalam 1 Bulan Itu Nanti Akan Dapat Penghasilan Sekitar 2,3 Juta Itu Target Kita Teknisnya Untuk Caranya Bagaimana Caranya Ada Dua Kita Bermain Kualitas Dan Kita Bermain Kuantitas Maksudnya Apa Maksudnya Kita Perbanyak Aset Kita Karena Ketika Aset Kita Sedikit Maka Jumlah Download Yang Kita Terima Juga Pasti Sedikit Ini Aku Beberkan Dari Akun Baru Aku Ini Baru Bikin Dan Belum Diurus Lagi Ini Baru 11 Kali Download Dan Mendapatkan 1,4 Dollar Aja Untuk 11 Kali Download Berarti Ketika Kita Pengen Punya Penghasilan 2,3 Juta Atau Setara Dengan UMK Cerbon Berarti Targetnya Adalah 1,590 Download Caranya Bagaimana Perbanyak Portfolio Kita Perbanyak Portfolio Kita Nah Ini Karena Aku Portfolio Cuman Sedikit Jadi Bisa Wajar Dari Performa Akun Tidak Terlalu Baik Kita Kita Bisa Bandingkan Dengan Jumlah Jumlah Download Dengan Nanti Stok Foto Yang Kita Punya Itu Pasti Berpengaruh Sangat Berpengaruh Ketika Stok Foto Kita Semakin Banyak Maka Potensi Untuk Mendapatkan Dolarnya Pun Semakin Besar Karena Aset Kita Banyak Kemungkinan Kita Bisa Menarik Orang Orang Yang Pengen Download Di Mikrostok Kita Di Akun Kita Juga Semakin Banyak Kita Bisa Ambil Contoh Misalnya Kita Punya 1000 Aset Misalnya Punya 1000 Aset Atau 1000 Stok Foto Satu Hari Aja Misalnya Kita Ambil 1% Yang Download Dalam Satu Hari Itu Sudah 100 Download 100 Download Kalau Dirupiahkan Tinggal Dikalikan Saja Tadi Untuk Satu Kali Download Itu 914 Ribu Berarti Kalau Misalkan Kita Kalikan 914 Perak Nah Kita Kalikan Dengan 100 Nah Kita Punya Penghasilan 91 Ribu Perhari Dengan 1000 Aset Dan Kita Asumsikan Perhari Itu Hanya 1% Yang Download Dari Total Stok Foto Kita Jadi Bisa Dipahami Bahwasannya Rumus Utamanya Adalah Gimana Caranya Kita Punya Banyak Aset Nah Caranya Rajin Upload Rajin Gambar Dan Rajin Bikin Karya Supaya Kita Bisa Punya Aset Yang Banyak Gitu Gitu Kayak Gitu Ya Nah Jadi Jawabannya Adalah Apakah Bisa Menjadi Seorang Micro Stoker Itu Menjadi Sebuah Profesi Dan Mendapat Menjadi Pendapatan Utama Dari Micro Stock Sendiri Itu Sangat Bisa Teman Teman Dan Potensinya Itu Pasti Akan Terus Naik Seiring Berjalannya Waktu Seiring Berjalannya Istilahnya Stock Fotonya Semakin Banyak Aset Yang Kita Punya Semakin Banyak Karena Pada Dasarnya Micro Stock Itu Kita Download Kita Upload Satu Kali Orang Download Beribu Ribu 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 Kalipun Aset Kita Tidak Akan Hilang Jadi Walaupun Royalty Kecil Cuman 914 Perak Per Satu Download Tapi Dikalikan Misalnya Katakanlah Aku Punya Satu Gambar Katakanlah Gambar Ini Aku Bikin Satu Kali Aku Upload Satu Kali Dan Dalam Setahun Misalnya Satu Gambar Ini Berpotensi 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 Sebanyak Kita Hitung Hari Berarti Satu Tahun Itu Berapa Satu Tahun Berapa Hari 365 Kalau Tidak Salah Kita Asumsikan Satu Dalam Setahun Satu Gambar Ini Yang Aku Punya Satu Gambar Ini Dalam Satu Tahun Hanya 365 Dikalikan Aja Nah Dikalikan Aja Dengan Ini Dengan Tadi Ini Ini Ya 1.000 Nah 1.446 Dikali Tadi 365 Nah 527.000 Potensi Penghasilan Yang kita Punya Dari Satu Gambar Ini Dalam Setahun Itu Kalau Cuma Dapat 365 Kali Download Dalam Setahun Misalnya Bisa Jadi Kita Kalau Hoki Ini Di Download Misalnya Dalam Satu Tahun 5.000 Kali Atau Dalam Satu Bulan Seribu Kali Itu Potensinya Sudah Berapa Rupiah Yang kita Bisa Dapatkan Apalagi Dengan Asetnya Banyak Makanya Ketika Aku Melihat Satu Akun Ini Yang Tadi Second Syndicate Nah Satu Akun Ini Ya Kan 4850 Foto Nah Ini 4850 Foto Kita Asumsikan Satu Foto Aja Itu Di Download Satu Kali Karena Gak Mungkin Sebetulnya Satu Kali Pasti Puluhan Kali Bahkan Ratusan Kali Mungkin Ribuan Kali Satu Kali Download Ini Apalagi Ketika Kita Klik Kemudian Disininya Ada Skor Popularitas Tinggi Nah Ini Sudah Pasti Banyak Yang Download Jadi Gak Satu Kali Tapi Biar Gampang Kita Ngitung Anggap Aja Semua Aset Dari Second Sindikat Ini Di Download Satu Kali Berarti Rumusnya Adalah 4850 Foto Dikalikan Dengan Tadi Harga Royalty 1446 Nah Harga Per Satu Download 1446 Sudah Dapat 7 Juta Rupiah Ini Satu Kali Download Untuk Satu Satu Gambar Itu Satu Tapi Gak Mungkin Bisa Mengira Dari Satu Akun Ini Sudah Punya Berapa Learning Berapa Penghasilan Kita Bisa Kira Makanya Sekali Lagi Ketika Ada Pertanyaan Apakah Menjadi Seorang Micro Stoker Bisa Menjadi Penghasilan Utama Sangat Bisa Dan Potensinya Juga Masih Bagus Untuk Beberapa Tahun Kedepan Oke Nah Kalau Misalkan Di Freepik Juga Kita Bisa Lihat Ada Beberapa Akun Yang Jumlah Download Bisa Sampai 71 Ribu Ini Akun Total Asetnya Itu Dia Ada 1700 Aset 1700 Gambar Di akun Freepiknya Dengan jumlah Downloadnya Itu 71 Kita Bisa Hitung Berapa Earning Yang Dihasilkan Dari Dari Akun Ini Nah Satu Kali Download Itu Kita Dibayar 19 914 Perak Berarti Rumusnya Adalah 71 11 Rp Ya Dikalikan Dengan Tadi 9 14 9 14 Nah 70 Oh sorry 71 Rp Dikalikan 9 14 Ya 64 Total Penghasilan Yang Didapatkan Dari Akun Ini Tentunya Nanti Ada Dipotong Pajak Dan lain Sebagainya Kita Anggap Aja Dipotong Pajak Sebesar 24 Persen Kita Anggap Aja Berarti 24 Persen Dari 60 Nah Ini Potongan Pajak Ya Berarti Ya Masih Lumayan Untuk Pendapatannya Ini Kalau Pajak 24 Persen Cuman Nanti Setiap Akun Beda Tergantung Kita Submit Dari Pelaporan Pajak Yang Kita Punya Ada Yang Kena 10 Persen Ada Juga Yang Kena 24 Persen Jadi Angkanya Lumayan Dan Lumayan Fantastis Untuk Bisa Jadi Penghasilan Utama Ini Asetnya Hanya 1000 Kemudian Dari Jumlah Download 71 1000 Download Gitu Ya Dan Ini Potensinya Akan Terus Naik 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 Seiring Berjalannya Waktu Dan Semakin Bertambahnya Aset Gitu Ya Jadi Untuk Peluang Microstock Ini Secara Cuan Itu Masih Sangat Bagus Dan Lumayan Ya Aku Juga Sekarang Sudah Mencoba Mulai Aktif Lagi Di Microstock Ya Beberapa Akun Sudah Aku Buat Nanti Aku Akan Coba Upload Sebanyak Banyak Dan Kita Akan Review Di Akhir Tahun Ini Kita Bisa Mendapatkan Berapa Euro Dan Berapa Dollar Dalam Satu Tahun Ini Kita Akan Coba Lihat Supaya Teman Teman Ada Motivasi Ketika Memang Pengen Fokus Menjadi Seorang Microstocker Jadi Sebagai Contributor Di Shutterstock Ataupun Freepick Dan Menariknya Lagi Dalam Satu Desain Teman-teman Bisa Upload Ke Banyak Situs Microstock Misalnya Satu Desain Yang Aku Punya Satu Desain Ini Aku Juga Upload Di Shutterstock Aku Juga Upload Di Freepick Yang Tadi Nah Yang Ini Di Shutterstock Juga Ada Di Freepick Juga Ada Kemudian Aku Juga Upload Di Beberapa Situs Microstock Yang Lain Di Dreamsteam Juga Ada Di Adopt Stock Juga Ada Jadi Kita Bisa Pinter-pinter Aje Satu Aset Kita Duplikasi Kemudian Kita Upload Ke Banyak Situs Dengan Harapan Nanti Akumulasi Yang Kita Dapat Dari Setiap Bulannya Itu Bisa Lumayan Cuman Nanti Memang Harus Agak Kerepotan Kita Ketika Memang Fokus Pengen Jadi Kontributor Kita Harus Sering Upload Dan Upload Itu Kebanyak Situs Karena Aku Sejujurnya Secara Itung Waktu Itu Lumayan Membuang Waktu Untuk Upload Upload Ini Misalnya Aku Punya 10 Gambar Aku Upload Ke Satu Situs Microstock Anggap Aja 10 Gambar Tersebut Butuh 15 Sampai 20 Menit Katakanlah 20 Menit Karena Kita Harus Upload Loading Kemudian Kita Harus Menambahkan Judul Tag Dan lain Sebagain 10 Gambar 10 Misalnya Kita Butuh 20 Menit Dan Kita Pengen Upload Di Banyak Situs Katakanlah Di 5 Situs Microstock Sudah 20 Dikali 5 Sudah 100 Menit Sudah 1 jam Setengah Itu Hanya 10 Aset Yang Kita Punya Sudah Membuang Waktu Sebanyak Itu Jadi Strateginya Adalah Teman Teman Kumpulin Aset Dulu Yang Banyak Dan Nanti Teman Teman Bisa Hiring Orang Untuk Upload Nanti Tinggal Diajarin Caranya Kemudian Dia yang Upload Teman Teman Hanya Fokus Untuk Menggambar Dan Membuat Stock Dari Segi Bisnis Sebetulnya Masih Lumayan Dan Potensinya Bagus Untuk Microstock Ini Kedepannya Makanya Aku Juga Coba Fokus Supaya Bisa Tahu Apakah Potensinya Masih Oke Atau Tidak Oke Mungkin Itu Aja Dulu Yang Bisa Aku Bahas Durasinya Lumayan Panjang 22 Menit Ini Aku Menjelaskan Secara Detail Pokoknya Gampangnya Adalah Teman Teman Ketika Pengen Jadi Seorang Microstocker Kemudian Pengen Punya Penghasilan Utama Dari Microstock Ya Memang Harus Rajin Bikin Karya Sehari 5 Karya Atau 10 Karya Kemudian Rajin Upload Juga Dan Jangan Bermain Di Satu Situs Aja Karena Rugi Teman Temannya Karena Banyak Situs Itu Pasarnya Beda Beda Ada Orang Yang Suka Download Yang Di Dreamsteam Ada Orang Yang Suka Download Yang Di Adopt Stock Kemudian Ada Juga Di Shutterstock Ada Juga Suka Yang Di Freepik Dan Lain Lain Di Fact Z Dan Lain Itu Pasarnya Beda Dan Macem Memang Secara Popularitas Freepik Dan Stok Lumayan Gede Tapi Untuk Yang Lainnya Juga Gak Ada Salahnya Untuk Dicoba Barangkali Memang Rezekinya Di Sana Oke Itu Dulu Yang Mungkin Bisa Aku Bahas Nanti Aku Bahas Lagi Topik Topik Mengenai Mikrostock Tentang Yang Lain Barangkali Teman Teman Ada Yang Bingung Atau Ada Yang Ingin Ditanyakan Teman Teman Bisa Ketikan Di Kolom Komentar Nanti Aku Balas Dan Kita Bisa Diskusi Di Sana Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Terima Kasih